Para pembelah Islam bakal dimuponakan Prabowo yang menistakan hijab oleh Nicholas Joshua di Sewer.com Halo Assalamualaikum Wr. Wb. Bertemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Publik dikejutkan dengan beridarnya kabar kalau ada seorang keponakan laki-laki Prabowo Subianto yang melakukan tindakan kriminal Kerabat jauh atau keponakan Prabowo itu bernama Ramyaji Priambodo alias RP Ramyaji Priambodo ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus dugaan pencurian atau skimming data nasabah milik salah satu bank swasta Kasus ini mulai diselidiki oleh pihak kepolisian karena mendapat laporan dari salah satu bank swasta yang melaporkan Ramyaji Priambodo pada tanggal 11 Februari 2019 Kepala Bidang Gumas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan atas laporan yang mereka terima itu Kemudian polisi bergerak untuk menangkap Ramyaji Priambodo 37 tahun di sebuah apartemen pada 26 Februari 2019 Setelah melakukan penyelidikan sambung Argo, polisi melakukan penggeledahan di rumah RP yang berada di Menteng, Jakarta Pusat Dari penggeledahan itu Argo menyebut penyidik menemukan berbagai barang bukti Argo menyebut kalau barang bukti yang dimaksud adalah sebuah mesin ATM Satu kartu ATM dari Bank Internasional, satu kartu ATM dari Bank Nasional, laptop, ponsel, dua kartu berwarna putih yang sudah berisi data-data nasabah, masker dan kain yang menyerupai kerudung di kamar pelaku Menurut Argo, pelaku menggunakan kain yang menyerupai kerudung tersebut saat melakukan aksinya membuat ATM di sekitar Jakarta Selatan Dia menggunakan itu seperti hijab, kemudian ada petutupnya Kayak perempuan sehingga kalau dilihat dari CCTV kelihatan seolah seperti perempuan Papar Argo Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, Argo menyebut kalau Ramyaji Priambodo sudah melakukan 50 kali pelakukan skimming Argo menyebut kalau sejak ditangkap Ramyaji Priambodo telah ditahan di Mapol Damitor Caya Akan tetapi Argo belum bisa memberi keterangan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan Ramyaji Priambodo Terhadap salah satu partai dan kemana uang hasilnya pembulan tersebut mengalir Saya belum dapat info dari penyidik, kita tunggu nanti gimana penyidik, jelas Argo Beberapa waktu yang lalu, Puywono pernah mengatakan kalau ada indikasi Romi melakukan tindakan korupsi untuk mencari dana kampanye untuk Jokowi Ma'ruf Amin Kira-kira kalau kasus keponakan Prabowo ini, Puywono bakal menyebutkan hal yang sama atau tidak ya? Mungkin aja dia bakal bilang kalau keponakan Prabowo ini melakukan tindakan kriminal skimming untuk mencari dana kampanye yang ditujukan untuk seseorang Entah siapapun orang yang didukung oleh Ramyaji Priambodo Romi bisa jadi ketangkap KPK sedang mencari dana untuk kampanye Jokowi Dodo Ma'ruf Amin ya Apalagi Romi itu paling loyal pada Jokowi Dodo dan dipercaya banget sama Jokowi Dodo Saya harap KPK lebih mengeksplore ya apa tujuan Romi terima uang Kata Puywono Terlepas dari kita menunggu apa pernyataan Puywono tentang kasus yang menimpa Ramyaji Priambodo Kamu mungkin sudah tahu kalau dalam melakukan aksi kriminalnya Ramyaji Priambodo diketahui menyamar sebagai wanita Ramyaji Priambodo juga terlihat menggunakan kain yang menutupi kepalanya yang terlihat seperti hijab Selain menggunakan penutup kepala yang menyerupai hijab, Ramyaji Priambodo juga menggunakan masker dalam menjalankan aksinya Hal ini dilakukan mungkin agar menyulitkan pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus tersebut Mungkin saja dia berpikir kalau polisi akan mengira kalau pelakunya adalah seorang wanita Akan tetapi polisi tentu saja tidak langsung tertipu dengan penyamaran yang dilakukannya Buktinya polisi berhasil menangkapnya dan mengungkap tindakan kriminalnya tersebut Penampilan Ramyaji Priambodo dalam melakukan aksinya terlihat di foto hasil tangkapan rekaman CCTV Yang diperoleh detik.com dari seorang sumber Ramyaji berada di sebuah gerai ATM pada 15 Januari 2019 pukul 16 lebih 3 WIB Nah jelas kalau dia memanglah menggunakan hijab dan masker dalam melancarkan aksinya Astaga bisa-bisanya seorang pria bernama Ramyaji Priambodo menggunakan hijab Yang seharusnya digunakan oleh wanita muslim Bukan hanya itu saja Ramyaji Priambodo juga menggunakan hijab tersebut Tujuannya adalah untuk melakukan tindakan kriminal Bagaimana ini? Bukankah perbuatan Ramyaji Priambodo ini adalah salah satu bentuk penistaan Terhadap hijab, hijab yang fungsinya untuk menutupi aurat wanita muslim malah dijadikan sebagai samaran dalam melakukan aksi kriminal Kira-kira orang-orang dan ormas pembela Islam yang ada di Indonesia akan protes dan mendemuponakan Prabowo atau tidak ya? Bagaimana menurutmu? Apakah pantas Ramyaji Priambodo disebut menistakan hijab? Karena perbuatannya dan apa yang seharusnya dilakukan anggota ormas Islam dalam menyikapi perbuatan Ramyaji Priambodo ini? Bagaimana menurut kamu? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Jadi, kalau ada konsesi besar yang ingin dikebalikan ke negara Saya tunggu Saya tunggu, saya tunggu sekarang Jangan lupa like, subscribe, dan share